Pembangunan peningkatan prasarana umum di beberapa titik yang ditinjau tersebut merupakan dana dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017. Gubernur Sola juga mengatakan pembangunan jalan perumahan tersebut sesuai dengan tahap kebutuhan. Dikarenakan pengajuan kepada pemerintah provinsi sangat banyak sekali, serta anggarannya terbatas. Gubernur Sola menghimbau kepada seluruh komponen lapisan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir. Sola juga menanggapi banyak keluhan dari masyarakat sekitar terkait dengan drenase, yang mana di saat turun hujan mengakibatkan terjadinya banjir. Sampah sembarangan terutama ke sungai atau ke sampah drenase. Kalau tidak percuma, kita kirimkan alat, kita keruk, buang sampah lagi, kirim alat, terus berputar seperti itu. Jadi memang kebiasaannya harus dirubah. Nanti kita lihat bersama-sama koordinasi dengan Pemkot, titik mana yang menjadi penyebab banjir, kita ceritakan seluruh. Ubayi warga perumahan Laksamana Permai di Desa Mekarjaya, Muarujambi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah membangun prasarana umum. Cepat terima kasih kepada Bapak Gubernur Bapak Haji Jami Jola, Bapak Kepala Dinas PPUBR Bapak Haji Arpan. Terima kasih telah memperhatikan kami dengan adanya pembangunan jalan lingkungan ini. Mudah-mudahanlah terhindar dari becek. Datu Trakas, Jambi TV